Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di mana bab empat yaitu membahas mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah Di dalam sub materinya terdiri dari enam sub materi Yang pertama ada organisasi pemerintahan, yang kedua ada otonomi daerah dalam konteks NKRI Yang ketiga ada kewenangan pemerintahan, yang keempat ada hubungan pemerintahan pusat dan daerah Dan yang kelima ada daerah khusus, otonomi khusus dan daerah istimewa Yang keenam ada partisipasi masyarakat Untuk mengamali pembahasan pada pertemuan ini Yaitu kita bahas melalui yang pertama terlebih dahulu Yaitu organisasi pemerintahan Organisasi adalah wadah yang bersih sekelompok orang Yang mempunyai pengurus dan mempunyai kesamaan dalam tujuannya Ini ada beberapa contoh mengenai penugasan Kita lewatkan saja Langsung saja ke materinya Yaitu memahami konsep dalam organisasi pemerintahan Organisasi adalah sebuah wadah yang berisi sekelompok orang Yang mempunyai pengurus dan mempunyai kesamaan dalam tujuan Sedangkan pemerintah adalah sekelompok orang Yang berkumpul dalam satu wadah yang bernama negara Untuk membuat hukum dan undang-undang Serta menerapkan dalam wilayahnya Pemerintah dibagi menjadi dua Yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas Pemerintahan dalam arti sempit Adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan nembar Lembaga publik yang berkaitan dengan lembaga eksekutif Pemerintahan dalam arti luas Yaitu seluruh kegiatan badan-badan publik Yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif Yang mempunyai pengurus Atau yang mempunyai fungsi dan mewenang Untuk mencapai tujuan negara Dalam pembagian organisasi pemerintahan Kita bagikan menjadi dua Yang pertama secara horizontal Yang kedua secara vertikal Secara horizontal yaitu pembagian organisasi pemerintahan Menurut jenis atau tugas yang harus dilakukan oleh sebuah negara Contohnya yaitu sistem presidensil dan parlementer Sedangkan secara vertikal Yaitu pembagian organisasi pemerintahan Menurut tingkat pusat dan daerah Yang menimbulkan hubungan prinsip Hubungan antara pusat dan daerah Di mana pemerintah harus mampu mengamankan Mempertahankan dan menertibkan pemerintahan Sehingga pemerintah dalam hal mengatur ke dalam Dapat ditaati oleh rakyatnya Dan dapat melaksanakan ketertiban hukum Sehingga rakyat menjadi sejahtera Sedangkan pemerintahan dalam keluarnya Yaitu di mana pemerintah harus mampu Mempertahankan kedaulatan negaranya Tingkatan pemerintahan di Indonesia Mulai dari bawah ada organisasi pemerintahan Tingkat desa atau kelurahan Yaitu pemerintah desa atau kelurahan Yang kedua ada pemerintahan tingkat kabupaten dan kota Yaitu ada pemerintahan kabupaten dan kota Ada organisasi pemerintahan tingkat provinsi Yaitu pemerintahan provinsi Yang lembat ada organisasi tingkat pusat Atau nasional Yaitu yang biasa disebut dengan Aparatur penyelenggaran negara Pemerintah pusat dalam 4 tingkatan lembaga negara Di tingkat pusat Dan di dalam hal ini Kita definisikan dalam dasar pembentukan lembaga negara Beserta contohnya Mulai dari dasar pembentukan lembaga negara Contohnya adalah undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Contohnya yang diatur di dalamnya Ada presiden Ada wakil presiden Ada MPR Ada DPR Ada DPD Ada PPK Ada MA Ada MK Dan ada juga KY Sedangkan yang diatur di dalam undang-undang Ada Kejaksaan Agung Bank Indonesia Polisian Negara TNI KPU KPK KPI KPNAS KPNAS Onbudsman Sedangkan yang diatur di dalam PP Atau yang biasa disebut dengan Perpres Atau Peraturan Presiden Yaitu ada Badan Ekonomi Kreatif Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Ada Lembaga Ketahanan Nasional Dan lain-lain Sedangkan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Yaitu ada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Yang dibawahi langsung oleh Kementerian Keuangan Atau BEMENKU Sedangkan Badan Pengatur Jalan Tol Dibawahi langsung oleh Kementerian PUPR Seperti yang Bapak tunjukkan dalam hal foto di samping Ada rapat pembahasan Yang dibimbing langsung oleh Bapak Presiden Dajoko Widodo Yang selanjutnya ada fungsi pemerintahan pusat dalam otonomi daerah Yang pertama ada fungsi layanan atau servicing function Ada fungsi pengaturan, ada regulating function Dan juga ada fungsi pemberdayaan Fungsi layanan yaitu pemerintah dalam hal memberikan layanan tidak pilih kasih Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya Karena dalam hal ini pemerintah dan rakyat itu memiliki hak yang sama di mata pemerintah Yang kedua ada fungsi pengaturan Fungsi pengaturan disini pemerintah dapat mengatur dan memberikan perlindungan Kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan warga negara Sedangkan fungsi pemberdayaan yaitu adalah pemerintah hanya menjadi fasilitator Untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dari setiap persoalan hidup Selanjutnya ada 6 fungsi pengaturan pemerintah dalam otonomi daerah 6 fungsi itu Yang pertama adalah menyediakan infrastruktur ekonomi Yang kedua ada menyediakan barang dan casah secara kolektif Yang ketiga ada menjembatani konflik dalam masyarakat Yang keempat ada menjaga kompetisi Yang kelima ada menjamin jalan masuk minimal setiap individu kepada barang dan casah Yang keenam ada menjaga stabilitas ekonomi Pemerintahan daerah dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Netara Republik Indonesia tahun 1945 Menjelaskan dan menerangkan bahwa NKRI itu dibagi atas daerah provinsi Dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota Dimana tiap-tiap provinsi, dimana tiap kabupaten dan dimana tiap kota itu Mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang Nah itu sudah dicantumkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sedangkan perangkat daerah kabupaten dan kota itu terdiri atas Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Yang satunya ada Kepala Daerah dan DPRD Mengenai tugas, pemenang, kewajiban dan larangan bagi Kepala Daerah Tugas dari Kepala Daerah yaitu memimpin pelaksanaan urusan daerah Yang kedua yaitu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat Yang ketiga menyusun dan mengajukan perdah Yang keempat ada mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan Sedangkan mewenang Kepala Daerah yaitu mengajukan racangan perdah Dua menetapkan perdah yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang ketiga ada menetapkan perdah dan keputusan Kepala Daerah Yang keempat ada mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak Yang selanjutnya ada kewajiban dari Kepala Daerah itu sendiri Yang pertama jelas memegang teguh dan mengemalkan Pancasila serta undang-undang dasar Yang kedua menaati dan ketentuan, menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan Yang ketiga ada mengembangkan kehidupan secara demokratis Yang keempat ada menjaga etika dan normal Yang kelima ada melaksanakan pemerintahan yang bersih Lelarangan bagi Kepala Daerah Yang pertama ada membuat keputusan yang hanya memberikan kepentingan pribadi Yang kedua melakukan korupsi Yang ketiga merangkap jabatan Yang keempat melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Kita lanjutkan ke sesi atau PPT selanjutnya Fungsi tugas dan menang hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang pertama fungsi dari DPRT adalah membentuk peraturan daerah Membuat rancangan anggaran dan melakukan pengawasan Sedangkan tugas dan mewenangnya adalah membentuk perda provinsi bersama gubernur Membahas dan menyetujui rancangan perda provinsi tentang APD yang diajukan kepada gubernur Yang ketiga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda Hak dari DPRT yaitu hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat Sedangkan hak yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Mengajukan rancangan perda provinsi, mengajukan pertanyaan dan memiliki hak imunitas Wajiban anggota DPRT yaitu memegang teguh dan melamalkan Pancasila Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi Kita lanjutkan mengenai hubungan kemitraan Hubungan kemitraan di selama hal ini DPRT dan kepala daerah Hubungan yang pertama ada persetujuan bersama dalam pembuatan perda Hubungan yang kedua yaitu penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang ketiga adalah pengajuan terhadap kerjasama yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Yang keempat ada rapat konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala daerah secara berkala Yang kelima ada bentuk kemitraan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Ada sebuah kata-kata mentera dari seorang atau mantan presiden ketiga Amerika Serikat bernama Thomas Jefferson Beliau bilang sebuah pemerintahan yang bijaksana dan cermat Yang akan menjaga orang-orang untuk melukai satu dengan yang lainnya Akan membebaskan mereka untuk menjalankan tujuan dari industri dan kebangkitan mereka sendiri Dan tidak akan menyianyakan tenaga orang lain yang akan membantunya Lanjut Otonomi daerah dalam konteks NKRI Di mana NKRI itu dibagi menjadi daerah provinsi dan provinsi dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota Otonomi daerah adalah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Yaitu grupah hak, ponang, dan kewajiban daerah otonom Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat Dalam sistem NKRI asas otonomi daerah Meliputi asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi, dan asas tugas pembantuan Pemerintahan daerah yaitu menjalankan otonomi seluas-luasnya Kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan lain sebagai urusan pemerintahan pusat Otonomi ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Melalui peningkatan pelayanan Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat Asas otonomi daerah Asas otonomi daerah meliputi desentralisasi, dekonsentralisasi Atau bisa biasa disebut dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Asas desentralisasi yaitu penyerahan mewenang Penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI Sedangkan dekonsentralisasi yaitu pelimpahan mewenang Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur Sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di bawahnya Sedangkan tugas pembantuan adalah Pengugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa Dari provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa Serta dari kabupaten atau kota kepada desa Guna atau untuk melaksanakan tugasnya Lanjut, pandangan tentang desentralisasi menurut tokoh yang bernama Anglo Saxon Beliau mendefinisikan desentralisasi yaitu dengan penyerahan mewenang dari pemerintah pusat Baik kepada pejabat pusat yang ada di daerah Pandangan tentang desentralisasi Desentralisasi ketatan negaraan yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya Guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara Dekonsentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian Guna kelanceran pekerjaan semata Pandangan mengenai salah satu tokoh yang bernama Amran Muslimin Beliau memberikan pandangan mengenai desentralisasi Beliau mendefinisikan desentralisasi menjadi tiga kelompok Yang pertama adalah desentralisasi politik Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pusat Meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri Bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah tertentu Sedangkan desentralisasi fungsional yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu Untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat Baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu Desentralisasi kebudayaan yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat Untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri Seperti mengatur pendidikan dan sebagainya Lanjut Kewenangan pemerintahan Kewenangan pemerintahan didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan hak dan kewajibannya Kewenangan pemerintah pusat ada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, monetar dan fiskal, nasional, serta agama Ini ada salah satu tokoh yang terkenal di Jawa Tengah yaitu Bapak Genjar Pranowo Beliau mendefinisikan mengenai pemerintahan daerah dan beliau juga yang sekarang menjabat sebagai kepala pemerintah daerah Jawa Tengah Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang ditentukan oleh undang-undang menjadi urusan pemerintahan daerah Beliau bilang kepada ketasemua atau berkasan kepada ketasemua Seorang pemimpin tidak akan pernah bisa merasakan kondisi rakyatnya kalau belum terjun langsung di dalamnya Ini ada salah satu penugasan juga yaitu menaituliskan urusan pemerintahan daerah provinsi dan urusan pemerintahan daerah kabupaten atau kota Ini juga ini adalah tugas mengamati Sekaligus menanya Yang selanjutnya saja hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dibagi menjadi dua yaitu hubungan struktural dan fungsional Hubungan struktural adalah antara pemerintah pusat dan daerah dibagi menjadi dua yaitu sentralisasi dan desentralisasi Sentralisasi yaitu segala urusan fungsi tugas dan memenang penyelenggaraan pemerintahan Ada pada pemerintah pusat Sedangkan desentralisasi yaitu berarti segala urusan tugas dan memenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah Hubungan struktural ada tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi urusan tugas dan memenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Fungsi yang pertama adalah fungsi yang sifatnya berskala nasional Dalam hal ini berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat Sedangkan fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat adalah Yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat Seperti halnya bantuan-bantuan Yang ketiga ada fungsi layanan yang bersifat lokal Fungsi yang bersifat lokal disini melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar Dimana dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing Selanjutnya ada hubungan fungsional Hubungan fungsional ialah suatu keterkaitan antara pemerintah pusat dan daerah Berdasarkan fungsi kewenangan kekuasaan yang saling melengkapi satu sama lain Hubungan fungsional itu meliputi hubungan keuangan Hubungan pelayanan umum Hubungan pemanfaatan sumber daya alam Selanjutnya kita mendefinisikan yaitu daerah khusus, otonomi khusus, dan daerah istimewa Dalam hal ini negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus Atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang Daerah yang ditatang dari daerah khusus yaitu adalah Provinsi TKI Jakarta Karena Provinsi TKI Jakarta atau Ibu Kota Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia Sedangkan daerah yang memiliki otonomi khusus adalah Papua Dimana otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakara sendiri Menurut adat istiadatnya sendiri Berdasarkan aspirasi masyarakat dan hak-hak dasar dari masyarakat Papua itu sendiri Yang selanjutnya di daerah yang ditetapkan menjadi daerah istimewa yang pertama ada Aceh Yang kedua ada Diy Dalam hal ini Aceh memiliki keistimewaan meliputi agama Peradatan dan pendidikannya Yang kedua ada Diy yaitu memiliki istimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh Diy Berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program pemerintah dan kepemimpinan Contoh dari partisipasi masyarakat yaitu partisipasi di lingkungan sekolah Contohnya adalah bekerja bakti untuk mewujudkan sekolah yang sehat, sekolah yang nyaman, sekolah yang asri Hemat dan rajin menabung, berlatih berwirausaha dan juga menjadi anggota kooperasi sekolah Sedangkan partisipasi di lingkungan masyarakat adalah bekerja bakti untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman Menjaga dan memelihara fasilitas umum Tidak memberikan swab kepada masyarakat atau kepada aparat pemerintah Tidak bergaul atau bergaul tanpa diskriminasi Sedangkan partisipasi di lingkungan keluarga adalah memberikan saran baik lisan dan tulisan tentang pelaksanaan pembangunan Menggunakan hak pilih Berani melapor apabila ada penyimpangan dan keempat adalah mematuhi hukum Ada kata-kata mutiara dari seorang Bapak Presiden kita dulu Yang bernama Bapak Abdul Rahman Wahid atau yang biasa dipanggil dengan Gus Dur, beliau bilang Menyesali nasib di masa sekarang tidak akan mengubah keadaan di masa mendatang Yang bisa mengubah keadaan di masa mendatang adalah dengan cara terus berkarya Terus bekerja, terus berpendidikan yang membuat kita berharga Berharga untuk diri kita sendiri, berharga untuk tetangga kita, berharga untuk masyarakat umum, dan berharga untuk negara Dan yang terakhir adalah contoh penugasan yang lebih cocok untuk diterapkan Sekian Yang bisa kita bahas bersama-sama Apabila ada yang mau bertanya silahkan komen di video berikut Cukup sekian Semoga ilmu dan pengetahuan ini menjadi bermanfaat untuk umat Menjadi barokah untuk umat juga Cukup sekian Jangan lupa saya mengucapkan salam Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih